Intro Universitas Brawijaya terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam bidang keilmuan yang selaras dengan lingkungan. Langkah tersebut diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur melalui International Conference and Alternative Medicine. Dalam konferensi yang digelar pada tanggal 10 hingga 11 September ini, menghadirkan pakar, peneliti, hingga kalangan industri dari dalam dan luar negeri. Vice Presiden Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur, Prof. Sasmito Jati menjelaskan, konferensi ini merupakan upaya untuk menjelaskan dan edukasi secara sains jamu sebagai pengobatan alternatif. Jamu merupakan aset warisan bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan manfaat namun terkendala dalam penjelasan secara sains dan teknologi. Untuk itu, konferensi ini hadir sebagai jawaban agar ilmuwan perguruan tinggi mampu menjelaskan dan mengembangkan jamu secara ilmiah. Kalau acara ini jelas kita lebih ke bagaimana mengumpulkan seluruh stakeholder jamu. Sehingga harapannya seperti disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa kita nanti seorang peneliti bukan hanya penelitian, tetapi peneliti bermanfaat buat masyarakat. Itu satu hal yang sangat penting, satu. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan Pak Rektor bahwa kita itu membutuhkan banyak bahan, metodologi, dan lainnya untuk kesehatan. Di sisi lain, kita tahu bahwa kita lebih dari 90 persen farmasi kita itu impor. Padahal kita juga semua tahu bahwa dalam waktu yang ribuan tahun, sebetulnya kita punya lokal wisdom yang sebetulnya tidak perlu impor. Bahkan bisa orang lain tergantung pada kita. Sayangnya kan kita tidak pernah bisa menjelaskan secara sains, satu. Terus yang kedua, pengelolaannya juga tradisional. Sehingga ada risiko-risiko yang tidak diketahui secara sains. Konferensi ini mendapat dukungan penuh dari Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo. Menurutnya, kegiatan konferensi yang membahas jamu ini selaras dengan misi Universitas Brawijaya untuk mengembangkan sains, teknologi, dan pengetahuan yang berbasis pada lingkungan. Kita sangat senang adanya kegiatan hari ini dan ini adalah bentuk dari kerjasama antara para pihak. Ada universitas, kemudian ada asosiasi, kemudian juga banyak disupport dari industri-industri. Dan ini adalah inlining dengan visi dan misinya Universitas Brawijaya untuk terus mengembangkan sains, teknologi yang berwawasan lingkungan atau sustainability dan juga berbasis pada tradisi atau budaya. Dan jamu ini menjadi satu budaya yang kita miliki yang terus-menerus kita harus kembangkan dan juga dimatchingkan dengan modern saintifik, konsep-konsep metode yang baru sehingga akan lebih diterima. Dari Malang, tim Liputan UB TV melaporkan untuk Divya Unpad TV. Program ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!